Sejak beroperasinya tol Transjawa, tidak lagi terjadi kemacetan yang parah seperti di jalur Pantura saat arus mudik dan balik lebaran. Namun kemacetan kendaraan justru beralih di jalur selatan Jawa. Ada dua titik kemacetan di jalur selatan Jawa, yakni di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di Jawa Tengah, titik macet berada di jalur Banyumas menuju Pejagan melalui Bumi Ayu dan Perupuk Tegal. Sedangkan di jalur selatan Jawa Barat, jalur macet berada di pintu keluar tol Cilenyi yang menuju Nagrek hingga Limbangan. Kemacetan di jalur selatan Jawa merupakan dampak dari beroperasinya jalur tol Transjawa. Pada minggu siang, Polres Brebes menerapkan sistem satu arah untuk menarik kendaraan dari arah selatan ke utara. Sistem ini diterapkan karena terjadi antrean kendaraan yang cukup panjang. Untuk itu, Polres di daerah tersebut memperbanyak kekuatan di jalur selatan. Mengingat di jalur itu perlu penanganan lebih optimal. Sudah memprediksi kepadatan, kemacetan akan tetap terjadi di nilai selatan. Karena selama ini kan selatan juga terus beropak macet. Selatan Jawa Tengah itu yang rawan adalah Banyumas menuju Pejagan, Bumi Ayu dan sebagainya. Sehingga saya minta kepada Pak Kapolres Brebes, Kapolres Lawi, Kapolres Banyumas itu bersinergi. Kekuatan berbanyak justru di jalur selatan. Kemudian kemacetan itu jika menangkap kapasitas jalan tidak menampung, makanya kita mengoptimalkan kapasitas jalan itu dengan sistem satu arah. Terima kasih telah menonton!